Selamat yang sudah cair BPNT Mei dan Juni tahun 2023 Kabar gembira juga di 6NG sudah berubah banyak sekali menjadi SPM Bank dan daerah ini akan cair duluan Berita penting juga dari pusat terkait PKH TAP ketiga sudah dalam proses ini Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya Mari kita sempat bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog Channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting Dan tentunya mengembirakan bagi keluarga penerima manfaat Program keluarga harapan PKH Bantuan pangan non tunai BPNT Karena alhamdulillah saya ucapkan selamat bagi yang sudah cair BPNT Mei dan Juni tahun 2023 Kemudian pada hari ini juga ada perubahan yang sangat drastis Di 6NG sudah berubah menjadi SPM Bank dan daerah ini akan cair duluan Kemudian ada berita penting juga dari pusat terkait PKH tahap ketiga dalam proses ini Nah seperti apa beritanya dan informasinya Mari kita simak bersama-sama Jangan di skip tentunya agar kalian tidak gagal faham dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya Bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Nauravlog Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak Dan semoga rejeki keadaan lancar jaya Amin, amin, ya robbal ngalamin Baik sahabat sosial dimanapun Anda berada Mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya Jadi sahabat sosial dimanapun Anda berada Di kesempatan video kali ini kita akan kupas tuntas Tentang kabar terbaru atau terkini Terkait penyaluran bantuan sosial BPNT Alokasi bulan Mei dan Juni tahun 2023 Dan juga kita akan mengulas untuk Sudah sampai mana terkait bantuan sosial PKH tahap yang ketiga Yang sudah dalam tahap proses ini Nah seperti apa beritanya Mari kita simak satu persatu Jadi sahabat sosial dimanapun Anda berada Tentunya bertanya-tanya Sebenarnya untuk BPNT alokasi bulan Mei dan Juni Sudah tahap seperti apa? Sudah sampai mana? Apakah sudah ada yang cair? Dan statusnya di 6NG seperti apa? Jadi sahabat sosial kita akan jabarkan secara rinci Di kesempatan video kali ini ya teman-teman semuanya Dengarkan baik-baik Semoga menjadi pencerahan bagi teman-teman semuanya Namun perlu menjadi catatan terlebih dahulu Bahwa bantuan sosial sifatnya bertahap ya Teman-teman semuanya jadi Mohon bersabar Apabila sudah masuk ke dalam SP2D Tentunya nanti tinggal dicek saja di aplikasi 6NG Ataupun langsung dicek di ATM Teman-teman semuanya Baik langsung saja teman-teman semuanya Sebenarnya teman-teman semuanya kita mendapatkan kabar gembira Kemarin pada tanggal 14 Juni tahun 2023 Sudah ada saldo masuk 400 ribu rupiah Dan nanti kita akan buktikan ya Kita akan bahas terlebih dahulu terkait Sudah sampai mana? Terkait di aplikasi 6NG online Terkait bantuan sosial BPNT Mei dan Juni tahun 2023 Jadi sahabat sosial dimanapun Anda berada Kita ulas terlebih dahulu Bahwa teman-teman semuanya bisa lihat di layar kaca Di situ tertera BPNT Mei dan Juni tahun 2023 Yang paling bawah Keterangannya adalah berhasil cek rekening Nah apabila statusnya sudah berhasil cek rekening Alhamdulillah teman-teman semuanya Karena berarti tidak gagal on span Artinya setiap pengecekan baik nama Kemudian juga alamat dan lain sebagainya Sudah padan antara Bank Himbara Dengan DTKS ya teman-teman semuanya Dan juga sama dengan kartu KKS teman-teman semuanya Duk Capil juga sama ya Jadi semuanya sudah sinkron semuanya Siap untuk top up nantinya teman-teman Dari pemerintah atau kementerian sosial Republik Indonesia Kemudian yang atas teman-teman semuanya adalah statusnya SPM artinya surat perintah membayar Nah setelah surat perintah membayar sudah muncul Teman-teman semuanya tinggal dua proses lagi Namun dua proses tersebut tentunya singkat Satu hingga tiga hari ke depan Insya Allah paling lama satu hingga tujuh hari ke depan Sudah ada saldo masuk untuk BPNT alokasi bulan Mei dan Juni Yang belum cair Jadi sahabat sosial kalau sudah statusnya SPM Artinya nanti kementerian sosial menghubungi KPPN KPPN kemudian mentransfer ke Bank Himbara ya teman-teman semuanya Kantor perbehendaraan negara Mentransfer ke Bank Himbara Setelah itu ditransfer ke KKS teman-teman semuanya Atau ke ATM kartu KKS teman-teman semuanya ya Jadi tinggal dua proses yang sangat singkat Insya Allah teman-teman semuanya ditunggu saja Kabar gembira Semoga minggu ini sudah ada saldo masuk Ke kartu KKS teman-teman semuanya Karena sudah banyak sekali yang naik Statusnya menjadi SPM ya teman-teman semuanya Kabar gembira Bagi yang belum cair namun sudah statusnya SPM Namun perlu saya tekankan di aplikasi Cek Bansos Hampir banyak belum berubah menjadi Mei Juni ya Hanya beberapa saja yang sudah berubah menjadi Mei Juni tahun 2023 Tentunya yang sudah berubah menjadi Mei Juni Artinya sudah tersalurkan ya teman-teman semuanya Kemudian ada pertanyaan Bank apa yang akan tersalurkan lebih banyak nanti Jadi bank penyalur yang tercatat di 6NG Yang terbanyak adalah bank BRI Kita sudah ketahui bersama Di pencairan sebelum-sebelumnya Bank BRI memang selalu terdepan Artinya bank BRI ini sangat cepat tanggap Dalam menyalurkan bantuan sosial Bagi itu PKH dan BPNT Saya ucapkan selamat bagi pemegang Kartu KKS Bank BRI Siap-siap saja Untuk menyiapkan kartu KKSnya Jangan sampai hilang Jangan sampai dipegang oleh orang lain Persiapkan Saya himbo juga untuk membuat Mbanking agar teman-teman semuanya Tidak bolak-balik ke ATM ya Capek tentunya Apabila di cek masih kosong dan lain sebagainya Kalau mempunyai Mbanking kan tinggal cek Saldonya masih kosong ya Ditunggu saja kemudian apabila sudah masuk Langsung saja ambil di ATM terdekat Maksudnya seperti itu Untuk terkait pembuatan Mbanking Teman-teman semuanya Baik Teman-teman semuanya Kemarin kita mendapatkan kabar yang gembira Bagi KPM yang sudah statusnya SB2D Untuk BPNT Mei dan Juni Tertera pada tanggal 14 Juni tahun 2023 Pukulnya 15.39 atau setengah 4 sore Di Bank BNI ya teman-teman semuanya Yaitu sudah saldo masuk Sukses transaksi 400 ribu rupiah Ya teman-teman semuanya Karena menggunakan edisi tentunya Akan mendapatkan yang namanya potongan Yaitu 4 ribu rupiah administrasinya Dari Bank BNI Alhamdulillah Bagi yang sudah masuk Untuk alokasi BPNT Mei dan Juni Ucapan selamat Semoga bisa dimanfaatkan ke depannya Bagi yang belum cair Mohon bersabar terlebih dahulu Karena sudah statusnya SPM banyak sekali Ditunggu saja Bersabar saja Karena sebentar lagi Teman-teman semuanya ya Karena tinggal 2 proses Yaitu kantor bendahara negara Nanti transfer ke Bank Himbara Lalu transfer ke ATM KKS Teman-teman semuanya Kemudian terkait Untuk informasi PKH tahap ketiga Sahabat sosial Alhamdulillah pada tanggal 20 nanti 20 Juni tahun 2023 Sudah mulai proses verifikasi Dan validasi data Artinya teman-teman semuanya Akan diolah datanya nanti Setiap akhir bulan Yaitu 20 hingga 30 Juni tahun 2023 Apakah masih lolos Mendapatkan bantuan sosial PKH tahap ketiga Kedepannya Seperti yang kita ketemu bersama Bahwa akan ada Pemfotoan rumah Apakah sudah difoto Teman-teman semuanya Apabila belum difoto Berarti pendamping sosial Dan dinas sosial Masih menggunakan Data lama ya teman-teman semuanya Kita berharap sih Semoga untuk Pemfotoan rumah ini Updating setiap bulan Agar nantinya Bisa kita ketahui Apakah KPM masih layak Ataupun tidak Terkait ada perubahan ekonomi Maupun rumahnya sudah bagus Dan lain sebagainya Nah itulah teman-teman semuanya Untuk informasi terkait PKH tahap ketiga Untuk penyeluruhan Diprediksi memang Akhir bulan Juli tahun 2023 Sesuai dengan Ketetapan dari Rapat Koordinasi Kementerian Sosial Republik Indonesia Namun bisa saja berubah Tergantung dari Proses verifikasi Dan validasi data Apakah cepat Ataupun lambat Tergantung dari bawah Yaitu dari Pendamping sosial Kemudian dinas sosial Naik ke Kementerian Sosial Republik Indonesia Nah itulah teman-teman semuanya Terima kasih sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Apabila ada pertanyaan Silahkan tinggalkan di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih buah showed you Sampai jumpa ter Sampai jumpa ter Sampai jumpa ter